Hai cara mudah membuat kontrol forward reverse berbasis iot yuk kita simak videonya Halo YouTube di video ini saya akan membahas cara mudah membuat kontrol forward reverse berbasis iot ke yang sudah saya gambarkan sebelumnya rangkaian sederhananya untuk switch yang digunakan pada rangkaian ini berupa sound off yang pada basicnya merupakan peralatan yang sudah support menggunakan IOT sound off ini sendiri digunakan sebagai kontrol utama sebagai yang mengontrol rangkaiannya akan dibantu menggunakan konektor pada simulasi ini saya membutuhkan beberapa perangkat salah satunya adalah mcb mcb di sini digunakan sebagai pengaman rangkaian apabila terjadi hubungan singkat pada wiring sehingga aman selanjutnya dua buah sound off sound off yang pada basicnya sebagai smart switch yang sudah support dengan IOT pada rangkaian ini sound off dimusikan sebagai kontrol utamanya selanjutnya saya gunakan kontaktor yaitu perangkat penghubung antara beban kontrol Oke bagian penting pada rangkaian ini Oke sehanya seperti itu yang saya gunakan selanjutnya saya akan merangkai pada panel nah ini dia panel saya akan gunakan yang pertama kita pasangkan kontaktor pada rel yang sudah disediakan sangkan agar tidak bergerak selanjutnya tempatkan sound off yang sudah saya beri tanda F dan R ini untuk mempermudah saat wiring F artinya forward dan R artinya reverse tepatkan sejajar kemudian kita pasangkan mcb dua buah mcb berupa sumber fase dan netral keduanya digunakan sebagai pengaman rangkaian agar tidak terjadi konsleting kita telah mcb terpasang lalu kita cek dulu mana yang fasa dan mana yang netral beri tanda saja untuk mempermudah F sebagai fasa dan n sebagai netral Oke n f dan n Oke setelah sudah terpasang pada panel pastikan terlebih dahulu sound off sudah sejajar dengan kontaktor dan sudah merekat dengan kuat dengan panel Oke hal ini untuk mempermudah saat wiring agar tidak bergeser Oke selanjutnya saya akan simulasikan bagaimana cara instalasi rangkaian forward reverse berbasis IOT Oke acuanya adalah gambar yang sudah saya gambarkan dan sebelumnya yang pertama kita akan pasangkan input dari sound off nya kita paralel aja keduanya dengan menggunakan mcb n dengan n dan l dengan l pertama sambungkan input n dengan n pada sound off keduanya diparalel saja untuk mempermudah Hai kemudian setelah diparalel keduanya dimasukkan ke dalam mcb oke n dengan n sudah diparalel selanjutnya saya akan sambungan l dengan l yang akan masuk ke fasa l disini adalah fasa ya untuk tidak tertukar antara l dan n ketika kedua l sudah diparalel lalu sambungkan l tersebut pada f pada mcb f disini adalah sebagai simbol fasa oke untuk kedua input n netral dan l sudah terpasang artinya untuk input sound off sudah selesai oke selanjutnya saya akan coba hidupkan mcb untuk memastikan apakah sound off sudah teraliri arus listrik disitu ada indikator lampu berkedip sound off sudah aktif oke artinya kita bisa melanjutkan ke wiring selanjutnya saya matikan lagi untuk sebagai pengaman oke untuk mempermudah saat wiring kita perhatikan dulu rangkaiannya oke yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu harus fokus pada satu rangkaian dulu disini saya akan fokus merangkai pada rangkaian forward terlebih dahulu sebelum kita berlanjut ke rangkaian reverse hal yang perlu diperhatikan pada rangkaian ini yaitu berupa kontak nc oke yang pertama saya akan sambungkan l pada sound off tipe forward saya akan sambungkan pada kontak nc sambungkan pada kontaktor r yang reverse sambungkan pada nomor 21 atau 22 ini bisa dibalik pastikan kabel terpasang dengan benar kencangkan agar tidak kendor selanjutnya setelah input kontak nc terpasang kita akan sambungkan output dari kontak nc ke coil contactor koil disini yang kita pakai adalah A1 koil kontaktor pada kontaktor yang sudah saya kasih tanda forward oke masukkan dan kencangkan kabel tersebut pastikan untuk tidak kendor untuk koil sendiri sebenarnya bisa pemasangan bolak-balik artinya bisa dipasang di A2 atau di A1 penting salah satu adalah fasa dan yang satunya ada arah netral saya perjelas kembali mengenai wiringnya input pertama itu dari kontak nc nc lalu outputnya masuk ke koil koil disini saya sambungkan ke nomor A1 nanti dari A1 akan keluar output ruta A2 A2 sini adalah netral karena koil ini bekerja antara fasa dan netral sambungkan saja langsung padan and sound off nah seperti ini untuk wiring pertama kita pastikan kencangannya dulu agar tidak kendor untuk rangkaian forward sudah selesai yaitu pertama dari sound off keluar ke kontak nc dan kontak nc masuk ke koil sangat sederhana untuk warna yang penting untuk tidak terpukar antara nc forward dan nc reverse selanjutnya akan saya sambungkan di sound off tipe reverse akan masuk ke kontak nc forward saya sambungkan ke kontak nc kontak nc forward kontak disini yaitu bisa nomor 21 nah seperti ini output dari sound off berupa L masuk ke kontak nc kontak nc forward kita masuk ke koil gunakan koil A1 saja masuk ke kontak nc forward nah seperti ini output dari 22 masuk ke koil A1 di kontak nc forward nah seperti ini output dari 22 masuk ke koil A1 di kontak nc forward Dengan netral Di sound of reverse Kencangkan wiringnya Pastikan untuk tindak kendor Untuk wiring sudah terbilang selesai Tapi sebelum itu semua Kita pastikan kembali Dan kita cek kembali wiringnya Lihat melalui gambar Pastikan untuk tidak tertukar kabelnya Dan pastikan kabel sudah kencang Cek kembali saja menggunakan obeng Nah untuk wiringnya sudah selesai Sehingga saya ulas kembali Mengenai wiringnya Oke keduanya bekerja Berdasarkan IOT Untuk mengontrol motor forward Kita masuk ke aplikasi e-wheeling Yang sebelumnya sudah saya setting Sound of tipe F Yaitu untuk forward Dan tipe R untuk reverse Di sini saya akan membahas Simulasi cara kontrolnya Pertama saya akan coba hidupkan Forward Tekan Nah itu artinya sudah hidup Coil sudah masuk Ketika kuil kontrol forward masuk Di kontrol reverse tidak akan bisa hidup Kita coba pencet Nah kontrol reverse tidak akan bakal masuk Hal ini di fungsikan sebagai pengaman Jadi agar tidak saling bertabrakan Untuk mematikan kita tinggal Tekan lagi di smartphone Kita coba simulasikan untuk Kontrol yang reverse Tekan untuk menghidupkan kontaktornya Nah ketika kuilnya masuk Artinya kontaktor Masuk dan wiring benar Oke sama untuk instalasi ini juga Saya bikin safety Jadi ketika kontaktor reverse masuk Kontaktor forward tidak akan bisa masuk Untuk mematikan tinggal pencet selanjutnya Rangkaian ini sudah dilengkapi dengan safety Jadi apabila salah satu kontrol masuk Kontrol yang lain tidak akan bisa masuk Sebagai contoh Apabila kontrol forward masuk Maka untuk kontrol yang reverse Walaupun kita pencet Tidak akan bisa hidup Hal ini agar tidak terjadi Saling bertabrakan Oke sekian review dari saya Jika ada yang bertanya Bisa bertanya di kolom komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih.